Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT tentunya Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana proses perumusan Pancasila Ibu akan mengulangi kembali biar kita sama-sama memahami ya teman-teman bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Berawal dari kekalahan Jepang di beberapa peperangan oleh sekutu-sekutu dan juga atas takdir Allah SWT teman-teman Kesempatan atau momen ini tidak disiasiakan oleh bangsa Indonesia yang mana kala itu bangsa Indonesia sudah sangat ingin merdeka kita sama-sama tahu bahwa beberapa negara sudah menjajah Indonesia sudah beratus-ratus tahun sudah habis terkuras sumber daya alam sumber daya manusia Indonesia maka tidak heran kalau saat itu para tokoh-tokoh bangsa masyarakat itu bersama-sama menginginkan Indonesia merdeka tentunya dengan kekalahan kekalahan Jepang di beberapa peperangan oleh sekutu ini menjadi terang agar Indonesia bisa merdeka saat itu dibentuklah organisasi persiapan kemerdekaan Indonesia ada BPUPKI ada PPKI sidang pertama BPUPKI pun dilaksanakan saat itu dibentuklah usulan dasar negara ada tiga tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara ada Muhammad Yamin ada Dr. Supomo ada Insinyur Soekarno penjelasan dari setiap tokoh ini sudah disampaikan di video pekan lalu silahkan teman-teman mencek kembali ya setelah adanya usulan dasar negara kemudian BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil salah satunya adalah panitia 9 panitia 9 ini merumuskan kembali usulan-usulan yang sudah diberikan oleh Muhammad Yamin Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno rumusan dasar negara itu teman-teman terdapat dalam rancangan pembukaan undang-undang dasar yang dibentuk oleh panitia 9 perlu kita ketahui bahwa tidak mudah untuk merumuskan dasar negara ini teman-teman bahkan pada saat itu terjadi perbedaan pendapat dimana ada kelompok yang menginginkan agar negara dan agama itu dipisahkan konteksnya tapi ada juga yang ingin disatukan konteks antara agama dan negara sehingga disepakatilah dasar negara Indonesia kala itu yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ketiga persatuan Indonesia keempat kerakyatan yang ditimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nilai-nilai dasar ini dinamakan mukadimah atau piagam Jakarta setelah itu BPUPKI mengadakan kembali sidang untuk kedua kalinya yang mana sidang ini meresmikan piagam Jakarta tadi nilai-nilai dasar yang sudah disebutkan sebelumnya tetapi rumusan dasar negara yang tercantum pada piagam Jakarta ini teman-teman mengalami perubahan pada rumusan dasar yang pertama atau sila yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 perubahan ini terjadi pada sidang PPKI bunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa hal ini terjadi karena ada beberapa wakil daerah yang mereka agamanya non-muslim keberatan dengan bunyi Pancasila tersebut perubahan bunyi di dalam dasar negara ini tentunya sudah dimusyawarahkan ya teman-teman jadi tidak serta-merta langsung diganti tapi ada musyawarah ada mufakat sebelumnya dan tujuannya adalah agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah yang mana saat itu kita tahu bahwa Indonesia juga terdiri dari beragam suku beragam agama sehingga pada akhirnya rumusan dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang pertama bunyinya adalah ketuhanan yang maha Esa kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ketiga persatuan Indonesia keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik selanjutnya kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya maka BPUPKI dibubarkan kemudian Jepang membentuk PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan Dokuritsu Jundi Inkay yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah sehari dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1945 tiga tokoh pendiri negara yaitu Ingenier Soekarno Muhammad Hatta Dr. KRT Rajiman Widio Diningrad itu berangkat menemui Jenderal Besar Terawci dimana dalam pertemuan itu Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI Muhammad Hatta sebagai wakilnya dan anggota dari PPU anggota dari PPKI ini beranggotakan 21 orang sudah termasuk ketua dan wakil ketua pada tanggal 14 Agustus 1945 Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin tapi bukan karena pemberian dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri apa buktinya buktinya adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI tadi dibentuk oleh orang-orang Indonesia tanpa adanya orang Jepang hingga pada akhirnya atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala doa seluruh masyarakat Indonesia perjuangan yang sudah diberikan oleh tokoh-tokoh bangsa dan rakyat Indonesia saat itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia teman-teman tahu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan jadi Indonesia merdeka saat itu berada di bulan Ramadan selanjutnya setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya maka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut 1. menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 2. memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat nilai-nilai Pancasila atau rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sudah terbentuk tadi tepatnya pada Alenia keempat di Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman Pancasila itu sudah final sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 garing atau garis miring MPR garing 1978 tentang penelaman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara pada pasal 1 isi ketetapan MPR tersebut adalah Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara jadi Pancasila ini sudah final teman-teman tidak boleh digantikan dengan ideologi lainnya Pancasila atau nilai-nilai Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana kita tahu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dari negara Indonesia yang artinya Pancasila menjadi dasar negara yang mengatur segala sistem pemerintahan baik itu aturan maupun masyarakat Indonesia semuanya mengacu kepada nilai-nilai Pancasila baiklah teman-teman demikianlah video pembelajaran tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara selanjutnya teman-teman silahkan mengerjakan lembar kerja yang sudah diberikan dan dimohonkan kepada teman-teman untuk mengerjakan lembar kerja ini dengan sungguh-sungguh jika kesulitan boleh boleh dikonsultasikan ke ibu mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian dalam video ini teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dikonsultasikan